Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sintang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada sesama di bulan Ramadan ini. Setelah membagikan masker dan takjil pada masyarakat di awal Ramadan, kali ini PWI Kabupaten Sintang menggelar buka puasa bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Hira pada hari Kamis 14 Mei di Panti Asuhan Hira. Ketua PWI Sintang, Tantra Nur Andi mengatakan, kegiatan buka puasa bersama ini digelar sebagai bentuk perhatian PWI Sintang terhadap anak-anak Panti Asuhan Hira. PWI Sintang ingin selalu menjalin tali kasih dan silaturahmi dengan mereka agar para anak-anak Panti merasakan dan mendapatkan perhatian, sehingga mereka selalu semangat untuk belajar. Beliau juga berpesan kepada anak-anak Panti Asuhan agar selalu semangat dalam menuntut ilmu, agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, serta berprestasi, sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Beliau juga berpesan kepada anak-anak Panti, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Buasa bersama antara PWI Kabupaten Sintang dengan anak-anak Panti Asuhan Hira, Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar, ini adalah bentuk kepedulian kami, kawan-kawan-kawan pers yang tergabung dalam PWI Sintang terhadap anak-anak Panti Asuhan. Dan sebagai bentuk silaturahmi kami, kami ingin dekat dan ingin mengenal anak-anak Panti Asuhan, sekaligus memberikan semangat kepada para adik-adik Panti Asuhan, agar mereka semangat belajar dengan kondisi seperti ini, tetap sehat, dan jangan patah semangat untuk tetap selalu jaga kesehatan, kemudian jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker ketika berpergian. Terima kasih buat adik-adik, kami ucapkan semoga menjadi anak-anak yang sukses. Pengelola Panti Asuhan Hira, Salmon menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PWI Sintang yang telah peduli pada anak-anak Panti dengan memberikan santunan pada mereka. Beliau mengatakan Panti Asuhan Hira mengasuh 38 anak tingkat SMP dan SMA yang terdiri dari 13 laki-laki dan 25 perempuan. Beliau juga mengatakan semoga silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan selalu terjalin. Mereka juga mengharapkan kepedulian dari semua pihak untuk anak-anak Panti. Yayasan Hira Sintang, khususnya Panti Asuhan Hira, banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya ke Panti Asuhan Hira ini. Kami berharap supaya doa-doa dan dukungan dari PWI cukup bagus juga dan semoga kedepannya lebih baik lagi bersilaturahmi supaya tidak putus-putusnya untuk bersilaturahmi. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan memudahkan COVID-19 itu pulang lebaran akan datang. Itulah di antaranya dan serangkaian yang kami bisa sampaikan. Akhir kalam wabilih topik oleh Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakapol Resintang, Kompol Albert Manurung mengatakan, kegiatan yang telah dilakukan PWI Sintang ini sebagai wujud talikasi terhadap sesama dari rekan-rekan wartawan sebagai makhluk sosial yang tidak membedakan suku, agama, dan ras. Beliau mengatakan, kita memang harus selalu menjalin hubungan dengan sesama. Di bulan Ramadan ini, rekan-rekan pers ingin mengeratkan kembali hubungan dengan sesama melalui kegiatan buka puasa bersama. Beliau juga berpesaan agar anak-anak Panti Asuhan untuk tidak merasa minder karena tinggal di Panti Asuhan. Harus menjalin hubungan ke wartawan, ke pesantren, ke tempat-tempat, atau juga ke Panti Asuhan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya sebulan yang lewat, kalau tidak salah juga, kami sudah ke sini, menyumbang apa adanya. Betulnya saya sendiri juga yang datang ke sini. Nah ini sebagai TNI Asi, dan juga kita sebagai makhluk sosial, tidak memandang apa namanya agama suku, tapi kita ya sama-sama membantu yang membutuhkan. Itu juga Bapak-Bapak sekalian, teman-teman dari wartawan, kami juga harus menjalin hubungan dengan mereka. Karena bentuk-bentuk kegiatan yang kami lakukan, yang hal-hal positif, bentuk mereka publikasikan, dan hubungan kita selagi cukup baik. Ustadz Edi Sunario juga memberikan tausia sebelum berbuka puasa. Mengajak anak-anak Panti Asuhan untuk rajin belajar menuntut ilmu agama, maupun sains, sebagai bekal masa depan. Bapak-bapak-abak-abak-abak-abak itu akan boleh empat perkaraan. Yang pertama adalah ilmu yang ulama, yang kedua adalah iklimnya para pemimpin, yang ketiga adalah terbawanya para orang-orang yang dia, dan yang ketempat doanya para bukorok. Nah, kita akan mengharapkan doanya para bukorok kalau kita punya periak. Nah, kalau kita tidak berhenti, maka doa itu sudah menyampaikan. Kita juga akan bisa menjadi kuat kalau kita juga mau berjulis pada orang-orang yang diundung atau orang-orang yang tidak mahu. Nah, anak-anak Yatih ini berbagi-bagi pada tanggung jawab kita bersama. Karena itu, kalau Suha menjanjikan, apabila kita mengurus anak-anak Yatih, maka nanti di surga itu seperti Rasulullah memberikan contoh seperti kedua jari Rasulullah hanya berdampingan di surga nanti. Dan saya yakin setiap muslim kepingin berjumpa dengan Rasulullah di surga nanti. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita ajarkan tidak berhubungan oleh Allah Surah Al-Tahwata Allah. Abang-abang. Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri juga Uli Dal Muhtar yang mewakili Bupati Sintang dan Dandim 1205 Sintang Letkol Infantri Eko Bintara Saktiawan. Selain berbuka puasa, PWI Sintang juga memberikan santunan pada anak-anak Panti Asuhan Hira berupa 25 mukena dan Ustad Edi Sunaryo memberikan bingkisan berupa 13 sarung. Lukman Sintang TV melaporkan.